Tidak terima disebut sebagai pembisik Mario yang memicu penganiayaan David Ozora, mantan kekasih Mario Anastasia Pretia Amanda lewat kuasa hukumnya menegaskan terus menempuh proses hukum setelah laporan terhadap Mario terkait dugaan pencemaran nama baik diterima Polda Metro Jaya. Sementara Mario Dandi membantah dan bilang semua pernyataan sesuai berita acara pemeriksaan tersangka. Tidak terima namanya dituding sebagai pembisik, mantan kekasih Mario Anastasia Pretia Amanda menegaskan akan melanjutkan proses hukum setelah melaporkan para tersangka yakni Mario Dandi, Shane Lucas dan AG terkait dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Kuasa hukum Amanda juga menjelaskan pertemuan kliennya dengan Mario Januari lalu sama sekali tak terkait kasus David. Jadi begini, jadi keberatannya terkait hal laporan kami yaitu pencemaran baik, Ketua Perobatan Fitnah ya, yang dilakukan oleh sebenarnya BAP-nya itu, isi dalam BAP itu dimana dari kuasanya MDS melakukan statement yang mengatakan ada motif atau bisikan terhadap pelaku MDS ini jadi melalui Amanda, dikatakan oleh klien kami, APA lah yang disebutnya. Sehingga bahwa itu yang menimbulkan kemarahan atau apapun ya kebenarannya ya. Padahal di pertemuan tersebut tidak ada terjadi suatu pembicaraan yang seperti yang diberitakan. Itu pernah bertemu dengan Mario Dendi, waktu itu ngobrolin apa antara Amanda atau APA dengan? Ya, biasalah anak-anak muda. Anak-anak muda kalau biasanya kumpul-kumpul, kongkong-kongkong aja, tidak ada hal-hal tersebut yang dibicarakan, apa yang diberitakan. Termasuk tidak ada kaitannya untuk? Tidak ada kaitan sama sekali. Untuk kasus ini? Tidak ada. Oke. Sementara kuasa hukum Mario Dendi menyebutkan jika laporan dari Amanda tersebut tidak tepat. Kuasa hukum mengklaim tak pernah mengfitnah soal bisikan Amanda dan motif. Namun yang disampaikan ke publik sesuai yang disampaikan Mario dalam BAP-nya. Perlu kami coba meluruskan dulu ya tadi pernyataan dari rekan Erik ya. Dia mengatakan bahwa kami menyampaikan motif. Kami ingat betul bahwa kami sampai detik ini ya tidak pernah menyampaikan melalui pernyataan kami bahwa ada kata motif dari APA. Bahkan kami sendiri tidak mengenal APA itu siapa. Kami hanya mengetahui APA itu dari BAP ya yang disampaikan oleh klien kami kepada penyidik. Itu dulu. Soal bisikan? Tidak ada. Jadi kami sampai hari ini tidak ada mengatakan ya dari kata-kata kami mengatakan bisikan, ya mengatakan apa tadi, motif. Laporan dugaan penceparan nama baik Amanda terhadap Mario Dendi JS sudah diterima oleh penyidik Polda Metro Jaya. Sementara untuk membuktikan unsur perencanaan kasus penganiayaan David oleh Mario Dendi, polisi segera memeriksa empat saksi penting termasuk Amanda. Tim Liputan Kompas TV.